Hai sejarah kontroversial Queen Geraldine of Albania Geraldine menempati posisi unik dalam sejarah Albania dimana ia adalah ratu pertama sekaligus terakhir di zaman modern yang memerintah bersama suaminya selama 345 hari saja berasal dari keluarga bangsawan kuno Hungaria yang bangkrut serta beragama Katolik Roma Geraldine dinikahi oleh Raja Muslim Zogsatu dari Albania pernikahan Raja dan Ratu yang beda agama ini menimbulkan kontroversi besar di kepausan serta pemuka agama Muslim Albania jadi bagaimana Raja Zogsatu dan Ratu Geraldine menghadapi konflik agama pemberontakan rakyat invasi Italia serta masalah negara lainnya Geraldine Margaret Virginia Olga Maria Countess of Aponi lahir pada 6 Agustus 1915 dan merupakan anak sulung dari Conjilius Aponi serta istrinya yang berkebangsaan Amerika Gladys Virginia Stuart keluarga Aponi berasal dari abad pertengahan ketika Hungaria diduduki oleh Arpadian tahun 894 keluarga Aponi ini berpartisipasi dalam pembentukan monarki Hungaria serta memiliki perkebunan luas yang terletak di perbatasan Slovakia akibat perjanjian Trienon 1920 yang membagi sebagian besar wilayah Hungaria harta keluarga Aponi harus direbut paksa sementara dari keluarga ibunya Gladys Stuart berasal dari keluarga kekayaan Skotlandia ketika ayahnya meninggal akibat pecahan peluru saat Perang Serbia Geraldine dan adik-adiknya tinggal bersama nenek dari pihak ayah yaitu kontes Margarit sementara ibunya menikah lagi dengan laksamana Perancis Geraldine muda belajar di sekolah tata bahasa di Amerika Serikat dan Paris kemudian menyelesaikan studinya di Universitas Wiena meskipun ia seorang kontes kekayaan keluarganya telah merosot drastis sehingga di usia 20 tahun ia bekerja sebagai juru ketik serta menjual kartu pos di musim nasional Budapest Geraldine tumbuh menjadi wanita yang cantik anggun serta berbakat dalam hal menyanyi ia berhasil mendapatkan peran penyanyi sopran di Opera Budapest serta memainkan beberapa peran dalam pameran seni foto-foto artis muda dengan ulasan yang luar biasa mulai memenuhi halaman surat kabar dan majalah dan Geraldine muncul di sana dengan judul mawar putih dari oponix merujuk pada desa tempatnya tinggal salah satu terbitan majalah ini sampai ke tangan Raja Albania zog satu yang saat itu berusia 40 tahun serta masih lajang diceritakan zog muda sangat aktif dalam politik Albania serta berjuang di pihak Austria-Hungaria selama perang dunia pertama ia memegang berbagai jabatan menteri di pemerintahan Albania sebelum diasingkan pada Juni 1924 kemudian ia terpilih sebagai Perdana Menteri Albania termuda dimana usianya saat itu baru 27 tahun zog terpilih sebagai presiden pada Januari 1925 serta diberi kekuasaan diktator Presiden zog memperlakukan reformasi domestik yang besar menekan kebebasan sipil serta membuat aliansi yang kuat dengan Italia terutama dengan pimpinannya Benito Mussolini pada September 1928 Albania diproklamasikan sebagai monarki oleh Italia dan ia naik tahta sebagai zog satu King of Albania sadar akan kebutuhan untuk menghasilkan pewaris tahta raja yang disebut Napoleon Balkan tersebut telah menawarkan bayaran kepada broker pernikahan serta membayar mereka satu juta dolar per tahun atau setara 15 miliar rupiah guna mencarikannya pengantin yang menarik untuknya raja zog juga mendesak saudara perempuannya untuk melakukan perjalanan keliling Eropa guna menemukan calon ratunya kakak-kakak perempuannya berkeliling untuk mengambil wanita yang menurut mereka cocok dan salah satunya adalah foto Geraldine yang mereka dapatkan di majalah pameran opera ketika raja zog melihat fotonya raja muslim jatuh cinta dengan wanita katolik Roma yang tidak punya uang Geraldine akhirnya diundang ke pesta tahun baru di istana guna bertemu calon suaminya pada Desember 1937 hanya beberapa hari sebelum pertunangan mereka Geraldine diberi gelar her royal highness Princess Geraldine of Albania dan diberi julukan mawar putih Hungaria pada malam tahun baru 1 Januari 1938 raja menyela perayaan tahun baru agar mereka mendengarkan pengakuan cintanya kepada Geraldine dengan dan disaksikan 3000 undangan pesta Geraldine menerima lamaran sang raja meski masih ada satu masalah tentu pernikahan mereka harus mendapat persetujuan parlemen serta kepausan raja zog satu adalah seorang muslim dan pernikahannya dengan gadis katolik menimbulkan kontroversi baik di media lokal dan dunia setelah perundingan panjang pasangan raja dan ratu akhirnya mendapat restu dari kepausan dan pemuka agama untuk pernikahan mereka Geraldine tidak bisa berbahasa Albania hampir tidak tahu apa-apa tentang negara barunya dan ia juga tidak diajak berdiskusi dengan suaminya ditambah lagi dengan selisih usia mereka dimana Geraldine 20 tahun lebih muda dari raja zog satu meskipun demikian pernikahan mereka dilaksanakan pada 27 April 1938 di istana tiarana Geraldine mengenakan tiara berlian yang dipesan khusus dari toko perhiasan Austria menampilkan motif mawar putih untuk pengantin wanita serta kambing heraldik untuk pengantin pria pernikahan mereka berlangsung di hadapan pejabat tinggi Italia termasuk utusan Perdana Menteri saat itu Benito Mussolini kepala diplomasi Mussolini Kaunciano mendeskripsikan mereka sebagai salah satu pasangan kerajaan terbaik namun ia dengan sinis mengingat dalam memoarnya jika negaranya Italia sebenarnya hanya menunggu kelahiran pewaris tahta pasangan raja dan ratu kemudian berbulan madu dengan mengendarai Mercedes-Benz merah yang merupakan hadiah pernikahan Adolf Hitler Geraldine berkontribusi aktif dalam perannya sebagai ratu Albania ia membangun rumah sakit rumah sakit jiwa dan panti asuhan Geraldine juga berkomitmen untuk mempromosikan hak perempuan serta emansipasi mereka ia membawa dokter terbaik Austria untuk bekerja di rumah sakit militer serta membantu mendirikan rumah sakit bersalin pertama di Albania sang ratu mendirikan dan memobilisasi palang merah Albania serta menciptakan dan mempromosikan radio Tirana yang berfungsi untuk pengenalan nilai-nilai masyarakat Albania kebahagiaan pasangan kerajaan semakin lengkap ketika Ratu Geraldine hamil serta melahirkan putra tunggal mereka pada 5 April 1939 yang ia beri nama putra mahkota leka masalahnya Eropa memasuki perang dunia dua sementara Raja Zogsatu hidup dalam ilusi keamanan yang keliru sindiran sinis Kaunciano saat pernikahan mereka telah terbukti dan mantan sekutu mereka Italia sungguhan menyerang Albania setelah tiga hari kelahiran putra mahkota Parlemen Italia mendeklarasikan Raja Italia Vittorio Emanuel III sebagai Raja Albania tentara penjajah menyerang Albania dan membuat Raja Zogsatu Ratu Geraldine serta putra mahkota yang baru berusia tiga hari harus melarikan diri ke luar negeri pelarian mereka sangat rumit akibat Ratu Geraldine kelelahan karena baru melahirkan serta putra mahkota leka yang masih membutuhkan perawatan kesehatan Raja mengamankan seorang dokter Armenia bersama mereka guna merawat Geraldine dan leka selama perjalanan yang sulit ini berkat membawa 10 kotak emas kehidupan mereka di pengasingan sangat terjamin Raja dan keluarganya hidup berpindah-pindah dari Yunani Turki Rumania Polandia kemudian Sweden Belgia dan Perancis sebelum mendarat di Hotel Ritz di London hidup Raja Zog terancam dan ia berhasil selamat dari beberapa upaya pembunuhan ia berjanji kepada rakyatnya untuk kembali setelah perang namun mereka gagal menepatinya karena Albania telah dikuasai rezim komunis Uni Soviet tidak mau menghormati klaim mutlak raja serta mendirikan rezim totalitar di Albania dibawah pimpinan infir Halil yang melarang keluarga kerajaan kembali ke Albania setelah jelas bahwa mereka tidak dapat kembali ke Albania mereka pindah ke Mesir dimana Raja Faruk satu yang sangat percaya pada orang Albania menyambut keluarga kerajaan yang diasingkan dengan sangat hangat ketika Raja Faruk digulingkan pada tahun 1952 mereka pindah ke Paris dan Raja Zog satu akhirnya meninggal pada tahun 1961 Putra mahkota Leka dipromosikan sebagai Raja Leka satu di sebuah kamar hotel di Paris oleh pemerintah kerajaan Albania yang diasingkan well meski ia tidak pernah memerintah sebagai kepala negara resmi pasca kematian Raja Zog satu Geraldine pindah bersama putranya ke Spanyol kemudian menetap di Afrika Selatan pada awal 1980-an selama waktu ini ia terus mendukung orang-orang Albania dengan segala cara yang ia bisa Geraldine serta putranya menetap di Madrid dimana mereka mendapat bantuan dari Sar Bulgaria yang tinggal di pengasingan Geraldine diperkenalkan pada masyarakat kelas atas Spanyol menjalin sejumlah kontrak diplomatik yang berharga untuk Albania sebuah negara yang tidak dapat ia wakili secara resmi pasca kematian General Franco serta pemulihan kerajaan Spanyol mereka mengharapkan dukungan dari Raja Spanyol baru Juan Carlos guna pemulihan monarki di Albania serta kenaikan tahta Raja Leka satu namun Juan Carlos tidak memiliki minat seperti itu dan kemudian hubungan mereka sangat buruk deklarasi untuk mengembalikan Raja Albania ke tahta berhasil menarik simpati para pendukung monarki diberitakan jika polisi Spanyol menemukan sejumlah besar senjata di desa-desa Madrid serta keterlibatan Raja Muda Albania di pasar senjata berhasil diungkap namun tuduhan kerjasamanya dengan organisasi teroris tidak terbukti situasi memuncak ketika Raja Juan Carlos mengusir Leka satu pada tahun 1979 dari Spanyol meskipun ibunya Geraldine tidak harus meninggalkan Spanyol ia secara sukarela pergi bersama putra tunggalnya mereka meninggalkan Eropa dan pergi ke Afrika Selatan dan tinggal di sana sampai tahun 2002 sampai akhir 1990-an hukum Albania terus melarang keluarga kerajaan guna memasuki negara tersebut meskipun demikian Leka memasuki Albania secara paksa serta mengadakan pertemuan publik pendukung monarki upaya ini gagal total dan menimbulkan keresahan yang berujung pada penembakan ke udara membuat Raja Muda serta para pengawalnya harus pergi pada awal milenium baru Albania menyingkirkan praktik totaliter tahun 2002 Parlemen Albania dengan suara mayoritas melarang keluarga kerajaan kembali serta larangan anggotanya untuk berpolitik dalam pemerintahan 63 tahun telah berlalu sampai Geraldine yang berusia hampir 87 tahun dapat kembali ke Albania di bandara kerumunan orang Albania yang antusias menyambutnya musim panas 2002 kesehatan Geraldine mulai memburuk dan setelah serangkaian serangan jantung yang parah ia meninggal pada 22 Oktober 2002 terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya